Sebenernya untuk jadi kaya di game Teotown ini gak terlalu ribet-ribet banget sih guys. Kita hanya perlu ngeliat sedikit keluang yang bener-bener bisa menunjang kehidupan kita. Siapa sih yang gak mau punya kota untuk para sultan gitu kan? Yaudah daripada kalian males banget dengerin bacotan gue langsung aja ya. Kita ke nomor satu. Oke cuy, jadi yang pertama adalah dengan cara nonton iklan. Ini adalah cara paling klasik untuk menjadi kaya di game Teotown. Caranya itu kalian tinggal klik di pojok kanan bawah ada tulisan gambar uang. Kebetulan pendapatan saya udah 235 KT gitu ya. Nah misalnya kita belum ada uang sama sekali deh. Masih 0 deh pendapatannya gitu. Kita tinggal klik. Habis itu kita lihat nih. Di bawah tulisan dana ada tuliskan dapatkan 62,2 KT. Nah angka 62,2 KT ini itu tergantung dari jumlah pendapatan kita guys. Nah kalau masih 0 biasanya itu 15 KT gitu. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah seperti itu. Nah kalian tinggal klik. Habis itu tinggal tim disedih itu yang tulisan gratis. Karena kalian bisa pakai diamond belinya. Atau pakai gratis nonton iklan. Jadi itu adalah cara paling klasik. Yang pertama yaitu dengan cara nonton iklan. Oke sekarang kita ke cara yang kedua. Yaitu zona industrial. Atau membangun zona industrial. Jadi untuk mendapatkan uang yang sangat cepat. Atau pendapatan yang sangat gampang. Kalian setelah bikin waktu pertama kali bikin-bikin denah gitu ya. Kalian percepat untuk pembangunan industrial. Karena industrial itu pendapatannya luar biasa ya guys. Kita bisa lihat disini saya punya zona industrial yang lumayan banyak. Kita bisa lihat. Total pendapatan saya di zona industrial. Untuk industrial kaya saya mendapatkan 194 KT. Terus untuk zona industrial yang menengah 7,61 KT. Untuk industrial yang masih mikro yaitu 3,42 KT. Jadi zona industrial sangat bagus banget ya. Kalau untuk kalian mau berkembang lebih cepat dan menjadi kaya. Oke sekarang kita lanjut ke zona yang ketiga. Setelah zona kedua yaitu membangun zona industrial yang sangat banyak. Sekarang kita berlangsung ke zona yang ketiga. Yaitu mainkan peran perpajakan. Oke untuk mengecek itu semua. Kalian tinggal klik aja di pojok kanan bawah gambar uang. Nah habis itu kalian bisa lihat tuh ada tulisan pajak di sebelah kiri atas. Nah ini adalah pajak dari semua pendapatan kalian. Yaitu misal pajak di zona penduduk. Yaitu yang miskin sekian. Yang kaya sekian gitu kan. Nah untuk memainkan dunia perpajakan ini. Kalian tuh harus sinkron dengan kebahagiaan masyarakat. Jadi kalian bisa lihat dari kebahagiaan masyarakat itu disini. Di tanda emoticon itu di atas. Nah olahraga 99% berarti mereka tuh sangat senang-senang. Dan pajak disini sangat tidak senang ya guys ya. Cuman 34,0% aja yang senang. Tapi gapapa. Justru itu adalah permainan dari pajak yang saya inginkan gitu. Nah kita bisa lihat untuk memainkan pajak kalian tinggal klik. Minus sama plus di tombol disini gitu. Untuk menaikkan atau mengurangi pajak. Tapi kalian harus mempertimbangkan baik-baik untuk memulai ini ya. Karena memang perpajakan itu usaha kalian itu bisa mati. Bener-bener mati kalau pajaknya terlalu tinggi. Gitu guys. Jadi kalian tinggal pinter-pinter aja kalian memainkan dunia perpajakan ini. Oke sekarang kita bakal lanjut ke cara yang keempat. Yaitu memperbaiki atau mengupgrade semua peralatan yang ada. Maupun dari air atau kelistrikan. Oke saya bakal beri contoh deh disini. Ini adalah kelistrikan saya. Kelistrikan saya biaya bulanannya hanya 3,84 KT. Yaitu dengan total listrik 55.250 kW kekuatannya gitu. Saya bisa menambahkan daya disini. Nah bayangkan saja kalau saya tidak menggunakan PLTA. Saya menggunakan misal apa ya. Kita cek disini. Misal saya menggunakan PLTB berapa? 200 KW. Kita bandingkan ya. 10 ribu. Sorry. Bianya 70 KT. Ini berapa? 3,20 KT. Saya berapa lihat? Cuman 156 KT. Jadi semakin ke atas tuh sebenarnya semakin ringan gitu. Semakin kecil biayanya gitu guys. Jadi itu harus segera diupgrade. Terus diupgrade untuk memperingan pembayaran tagihan gitu lah. Bisa dibilang kayak begitu. Kalian bisa lihat di, sebenarnya kalau kalian mau lihat semua tagihan tuh tinggal klik di pojok kanan bawah gambar uang. Habis itu kalian tuh lihat di bagian pengeluaran. Jadi jalan pengeluarannya berapa, rel pengeluarannya berapa, stasiun kereta pengeluarannya berapa, rekreasi pengeluarannya berapa, olahraga pengeluarannya berapa. Kalian bisa lihat yang paling tinggi di sini tuh saya tuh listrik. Dan apa ya, polisi oke. Pendidikan sih yang paling tinggi. Kalau menurut saya pendidikan itu wah luar biasa sekali ya guys ya. Paling tinggi tuh pendidikan. 147 pendidikan. Buat pendidikan aja. Oke. Jadi itu aja. Jadi kalian harus upgrade-upgrade alat kalian biar supaya semakin canggih, itu semakin murah, dan semakin memakan sedikit space buat kalian bikin gedungnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke kita langsung lanjut ke cara yang keberapa ya. Kelima kayaknya. Nah di cara yang kelima ini sebenarnya mungkin jarang orang tahu ya. Di cara yang kelima ini mungkin kalian sangat meremehkan pembuangan sampah. Tapi sebenarnya sebelum saya menggunakan pembuangan sampah yang ini, pusat barang bekas daur ulang, sampah itu sungguh sangat mengganggu. Dan pengeluarannya sangat gede sekali. Jadi kalau kalian mau menambah pendapatan, oke kita bakal cek di sini ya. Pojok kanan bawah lagi kita klik terus kita bisa lihat di sini. Pembuangan sampah pemasukannya 9,90 KT. Kenapa saya bisa mendapatkan penghasilan dari pembuangan sampah? Karena kita bisa lihat, saya bakal klik di gambar palu ini terus kita bakal cari di pembuangan sampah. Sebelumnya saya menggunakan TPA, pembakaran sampah, sama pusat barang. Pusat barang bekas atau apa gitu, yang 150 diamond ini. Nah sebelumnya saya menggunakan ini, yang pertama lihat pengeluarannya berapa. Pengeluaran biaya bulan 600T. Itu yang pertama. Sedangkan kalian pasti bikinnya lebih dari satu. Terus untuk pembakaran sampah, pengeluarannya itu 200 KT. Bayangkan tinggi sekali. Jadi saya daripada mengeluarkan uang hanya untuk sampah saja. Jadi saya rela untuk membeli dua ini, yaitu berharga 300 diamond. Yaitu pusat barang bekas. Untuk mencari diamond sendiri, kalian tinggal klik. Kalian lihat nih ya, di pojok kanan tengah. Kalian tinggal lihat ada gambar kado. Kalian klik dan kalian bisa nonton iklan itu sekarang untuk mendapatkan 15 diamond. Jadi untuk mendapatkan diamond tidak begitu susah ya guys ya. Jadi itu salah satu tips dan trik saya untuk mengolah sampah. Untuk mengolah sampah menjadikan itu sebagai pendapatan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke cara yang keberapa ya. Ke enam atau kelima. Hmm. Oke, cara yang selanjutnya adalah dengan cara membangun jalan tol. Oke. Jadi jalan tol ini teman-teman, Sebenarnya kita bisa menghasilkan. Benar, bisa menghasilkan. Dari mana kita menghasilkan? Oke, saya bakal tunjukin contohnya ya guys ya. Misal kita bakal bikin disini deh. Jalan pusat kota ini kan sungguh-sungguh rame sekali ya. Kita bisa lihat dari trafik. Sebentar kita bakal cek trafik. Di sini terus kita cari layanan kali ya. Sorry. Di transportasi terus kita klik jalan. Oke. Di sini mungkin karena sudah saya upgrade jadi nggak terlalu rame. Tapi kita bisa mendapatkan pendapatan dari jalan tol ini. Dengan cara kita klik dekorasi. Sorry, di transportasi. Kita klik. Habis itu di jalan. Habis itu kita klik jalan tol. Kita klik. Eh, bukan di jalan tol. Sorry. Bukan di jalan tol guys. Tapi di pintu tol. Kita klik pintu tol. Nah, pintu tol ini kita bisa mainkan nih. Kita bisa ngeklik di mana saja nih. Di perempatan misal. Di sini tuh. Kita bikin. Nah, dia akan pendapatan 1, 1, 2 gitu. Jadi setiap ada yang melewatin tuh. Kita dapat pendapatan guys. Misal di sini lagi nih. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Jadi kita farming dari orang-orang yang mau keluar masuk gitu. Ya, lumayan lah. Walaupun cuma 3, 1, 4 gitu. Tapi ini lumayan kayak berpenghasilan. Ya, mungkin ini ampas banget ya. Kita maksa banget untuk mendapatkan penghasilan. Tapi ya, ini salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Oke, mungkin itu aja. Bagi kalian yang sangat suka sekali dengan game ini. Silahkan klik like dan subscribe. Dan bagi kalian yang baru-baru banget belajar. Kalian bisa nonton video sebelumnya. Yaitu bagaimana cara bermain Teotown. Oke. Bagi kalian yang suka dan bagi kalian yang ingin bertanya-tanya. Silahkan komen di bawah. Dan ya, mungkin itu aja. See ya.